وَنَادَا نُوْحٌ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِي يَا بُنَيْ يَرْكَمْ مَعَنَا Sheikh Mishariko bacanya Nuhuni ya, padahal di kata ini gak ada huruf Nun. Jadi guys, di ayat ini terdapat iltiqo usakinain, yaitu bertemunya dua sukun. Sukun pertama yaitu Nun Sukun pada kata Nuhun. Dan sukun kedua yaitu Bak Sukun pada kata Ebenahu. Nah, rumusnya kalau ada dua sukun yang ketemu kayak gini, sukun yang pertama kita ubah jadi baris bawah. Jadi kalau disambung kata Nuhun dan Ebenahu, cara bacanya bukan Nuhu Benahu, tapi Nuhuni Benahu. Sekarang coba kita baca ayatnya. وَكَانَ فِي مَعْزِلِي يَا بُنَيَّهُ كَمْ مَعَنَا Nah, di mushaf cetakan Indonesia, hukum ini ditandai dengan adanya Nun kecil di bawah alif kayak gini. Guys, abstain di komen yuk! Video ini sudah sampai kota mana aja. Solusi mudah belajar baca Quran? Follow Instagram ngajilagi.id sekarang juga!